Intro Ada berita terbaru hari ini teman-teman bahwa Pak Amin Rais ini memberikan komentar terkait Prabu Subianto yang menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Joko Widodo Marfamin Sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa Pak Amin Rais adalah salah satu pendukung dari Prabu Subianto pada Pilpres 2019 Lalu apa komentar Pak Amin Rais terkait Prabu Subianto yang didaulat menjadi Menteri Pertahanan Dan apa tugas yang akan diemban Prabu untuk 5 tahun ini Dan yang penting adalah sebenarnya berapa sih gaji Prabu Subianto yang didaulat menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Akan kita bahas secara tuntas dalam video ini Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada hari ini teman-teman kita akan bahas terkait berita Prabu hari ini Apa yang disajikan di media online terkait Prabu Subianto Nah ternyata teman-teman hari ini Pak Amin Rais mengomentari terkait Prabu Subianto Yang menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Dodo Marufamin Dari Merdeka.com teman-teman ada berita yang cukup menarik Tak merestui ini harapan Amin Rais buat Prabu Subianto Ketua Dewan Kehormatan Pan Amin Rais angkat bicara mengenai Prabu Subianto yang memilih menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju Menurut Amin Rais dirinya sempat bertemu dengan Prabu dan membahas tentang keputusan mantan Capres itu Amin Rais mengatakan dirinya tak memberi restu kepada Prabu untuk menjadi menhan di Kabinet Presiden Jokowi Meskipun demikian Amin Rais juga menyebut dirinya tak menolak jika jabatan menhan diambil oleh Prabu Subianto Kalau saya itu bapaknya Prabu saya merestui memberi restu Saya gak merestui tidak apa tidak menolak tidak melawan juga Ujar Amin Rais di Masjid Jame Karangkajen pada hari Minggu 27 Oktober 2019 malam Amin Rais menuturkan bahwa dirinya meminta Prabu mengambil tugas sebagai menhan sesuai dengan cita-cita bangsa Ya saya sudah bertemu dengan Pak Prabu Kemudian saya hanya mengatakan Membandah jabatan Menteri Pertahanan Pak Prabu sesuai dengan cita-cita kita semua Kata Amin Rais Amin Rais menilai saat ini Indonesia memiliki sejumlah masalah kedaulatan Amin Rais menyebut saat ini banyak terjadi intrusi di negara asing yang menyebabkan sebuah bangsa tidak berdaulat Pertahanan itu defense Kita harus betul-betul apa saja kelemahan kita Negara yang agak masih agak lemah di bidang militer Bidang ekonomi, bidang diplomasi, dan lain sebagainya Jadi Pak Prabu harus diberikan fair chance Kata Amin Rais Nah itu teman-teman terkait pendapat Pak Amin Rais dalam posisi sebagai seorang kawan Kemudian seperjuangan dengan Prabu dalam Pilpres 2019 kemarin Sebenarnya kalau saya melihat Pak Amin Rais juga tidak merestui Tetapi juga tidak menolak Karena pada posisi itu kan Pak Amin Rais sebagai mitra dalam Pilpres kemarin Bukan bagian dari Partai Gerindra Nah ini dia tidak bisa menolak Tetapi kalau dia sebagai seorang ayah, seorang bapak Dia tidak merestui Tetapi semua kembali berpulang kepada Partai Gerindra Kepada Pak Prabu sendiri Keputusan akhir di sana dan Pak Prabu sudah memutuskan bahwa Gerindra, Pak Prabu bergabung dengan koalisi Joko Widodo Amar Fahmin Dalam Kabinet Indonesia Maju Lalu disini teman-teman ada juga kabar yang cukup menarik Dari suara.com DPR kasih target Prabu lengkapi senjata militer sampai 2024 Jadi ini target yang diberikan oleh DPR kepada Prabu Subianto Presiden Jokowi menunjuk ketua umum Prabu Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju Ketua Komisi 1 DPR Meutia Hafid mengungkapkan 3 pekerjaan rumah bagi Prabu untuk 5 tahun ke depan Pertama, Prabu diminta segera memenuhi Minimum Essential Force atau MEF pada 2024 Target MEF alutsista Indonesia adalah sebesar 100% Hingga tahun 2019 MEF sudah mencapai progres 74% Pemenuhan MEF 100% penting Karena untuk memenuhi syarat minimal angkatan bersenjata kita bisa bertempur Dan agar pertahanan Indonesia mempunyai efek deterrence Pujar Meutia lewat keterangan tertulisnya pada hari Senin 28 Oktober 2019 Itu pertama Yang kedua teman-teman Ia meminta Prabowo untuk memperhatikan industri pertahanan nasional Komisi 1 yang akan bermitra dengan Kementerian Pertahanan Ingin Indonesia dapat memproduksi sendiri alutsista tanpa bergantung atau bahkan dikontrol negara lain Bahkan ide pembentukan holding national defense and high-tech industries NDHI sudah ada tinggal kita bahas bersama Pujar Meutia Hafid Terakhir Prabowo harus memperhatikan peningkatan kualitas SDM Dan kesejahteraan anggota TNI Sebab salah satu janji Jokowi adalah meningkatkan tunjangan bagi anggota TNI Hingga 80% pada 2020 DPR sendiri bersama Kementerian Pertahanan Sudah setuju untuk memberikan bantuan kredit perumahan bagi anggota TNI Meutia berharap kesejahteraan anggota TNI akan meningkat setiap tahunnya Bahkan Kemenhan tahun anggaran 2020 mendapatkan alokasi anggaran 127,4 triliun Atau yang terbesar dari seluruh kementerian lain Harapan kami ke depan Menhan dapat bekerjasama dengan baik Bersama DPR RI dalam mewujudkan semangat pertahanan nasional yang solid Pujar Meutia Hafid Nah itu teman-teman pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Yang diantaranya adalah terkait dengan gaji, kemudian terkait dengan alusista Kemudian yang terakhir adalah tentang produksi senjata ini diharapkan bisa diproduksi dalam negeri Jadi tidak tergantung kepada negara lain Ini tugas-tugas yang harus dikerjakan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Joko Widodo Marfamin Lalu ada pertanyaan lagi teman-teman Bagaimana dengan gaji Prabowo sebagai Menhan? Ini diulas juga di suara.com teman-teman Ada judul yang cukup menarik Prabowo ternyata digaji 13,6 juta per bulan Jabat sebagai Menteri Pertahanan Jadi gajinya Prabowo adalah 13,6 juta per bulan Prabowo Subianto telah resmi dilantik oleh Presiden Jokowi Untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju Setelah resmi dilantik Besaran gaji yang akan diterima Prabowo pun cukup menarik untuk diketahui Kira-kira berapa besaran gaji dari Prabowo Subianto? Gaji pokok Menteri ternyata hanya 5 jutaan Besaran gaji sudah diatur lewat peraturan pemerintah Dari peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2000 Disebutkan bahwa Menteri sekaligus mantan menteri Berhak mendapatkan hak keuangan atau hak administratif Mengenai besaran tertulis dengan jelas Di pasal 2 peraturan pemerintah tersebut Bunyinya kepada Menteri Negara diberikan gaji pokok Sebesar 5 juta 40 ribu rupiah setiap bulan Kalau dibandingkan dengan anggota DPR Gaji pokok Menteri ini masih lebih besar Karena berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S520-MK-02-2015 Anggota Dewan hanya mendapatkan gaji pokok sebesar 4 juta 200 ribu per bulan Tunjangannya 13 jutaan Meski gaji pokok kecil Menteri juga berhak atas tunjangan jabatan Besaran tunjangan diatur dalam pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 2001 Di ayat 1 dijelaskan Presiden Wakil Presiden Kepala Lembaga Negara Menteri Negara Jaksa Agung sampai Panglima TNI Berhak mendapatkan tunjangan jabatan pejabat negara setiap bulannya Sementara mengenai nominal besarannya dijelaskan secara terpisah di ayat 2 Untuk Menteri diberikan tunjangan sebesar 13.608.000 per bulan Jika gaji didapatkan 5.040.000 ditambah tunjangan 13.608.000 Artinya Prabowo mendapatkan 18.648.000 setiap bulannya Selintas besaran gaji ditambah tunjangan yang dapat Prabowo nampaknya tidak terlalu fantastis Namun juga jangan salah Prabowo justru akan mendapatkan uang cukup banyak dari dana operasional dan fasilitas lainnya Dana operasional sampai 120 juta per bulan Setiap bulannya Menteri berhak mendapatkan dana operasional Tentang dana operasional itu tercantum di dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 268 garis mirim PMK 05 tahun 2014 Tentang tata cara pelaksanaan anggaran dana operasional menteri atau pimpinan lembaga Dana operasional sengaja disediakan khusus bagi para menteri gunanya Menunjang segala aktivitasnya yang bersifat strategis dan khusus Dana itu diberikan setiap bulannya yang dialokasikan dari anggaran kementerian Pemerintah memiliki dua komplek rumah dinas khusus menteri di Jalan Denpasar dan Jalan Widya Chandra, Jakarta Komplek tersebut sudah dilengkapi dengan fasilitas yang mewah sekelas VIVI Dengan pengamanan yang ekstra Menteri yang tengah bertugas dipersilahkan menempati bersama keluarga selama menjabat di pemerintahan Karena lokasinya strategis jadi para menteri bisa dengan sikap menuju estana bila dipanggil oleh presiden Namun mereka juga diperbolehkan untuk memilih tempat tinggal pribadi Kemudian fasilitas kendaraan dinas Selain rumah, menteri negara juga mendapatkan fasilitas kendaraan dinas Kendaraan ini digunakan untuk menunjang mobilitas mereka selama menjabat Baru saja pemerintah dan DPR RI menyetujui pembelian kendaraan dinas baru untuk menteri Jokowi 2019-2024 Menggelontorkan uang sebesar Rp147 miliar Prabowo dan yang lainnya bakal mendapatkan Toyota Kron 2.5HVG eksekutif Mobil ini termasuk jenis kendaraan hybrid yang ramah lingkungan Karena tenaga penggeraknya menggunakan baterai dan juga bensin Keunggulan lainnya eksterior dan interiornya sangat mewah, sangat cocok Untuk dijadikan mobil operasional sekelas menteri negara Nah itulah teman-teman terkait dengan Prabowo Subianto hari ini Bagaimana para temannya atau teman-teman sempat juangan waktu Pilpres kemarin mendukung Prabowo dan komentar Terkait posisi Prabowo sebagai menhan Pak Amin Rais menilai bahwa dia kalau sebagai bapaknya tidak merestui Tetapi dia juga tidak menolak karena posisi Pak Amin Rais bukan di Gerindra Tapi di Partai Amat Nasional Tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri Partai Gerindra Itulah teman-teman terkait Prabowo Subianto hari ini Dan jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton